Halo teman-teman, Assalamualaikum. Selamat datang kembali ke channel MikoCraft. Hari ini, kita akan belajar untuk membuat The Skull Backpack. Tapi sebelum itu, beri dukungan terhadap channel ini agar selalu bisa upload tutorial terbaru, yaitu dengan cara klik tombol subscribe sekarang. Untuk memulai proyek ini, teman-teman harus mengunduh pola PDF melalui link download yang ada di kolom deskripsi. Pengunduhan pola ini gratis. Setelah mendapatkan file PDF, teman-teman bisa mengikuti petunjuk di dalamnya untuk mendapatkan bagian-bagian pola ransel seperti ini. Berikutnya, kita akan menjiblak pola ini pada kain. Dalam tutorial ini, kain berwarna orange adalah kain outer, dan kain berwarna pink adalah kain inner. Jenis kain yang saya gunakan untuk outer dan inner dalam tutorial ini adalah kain cordura polos. Kain ini berasal dari serat sintesis yang bersifat tahan air. Selain cordura, untuk outer, teman-teman bisa menggunakan kain kanvas, kain dinier, kain denim, ripstop, dan lain-lain. Untuk kain inner, teman-teman bisa menggunakan kain parasut, thorin, kain hotspot, katun, dan lainnya. Untuk busa pelengkapnya, disini saya memakai sponati dengan tebal 5 mm. Selain ini, teman-teman bisa menggunakan busa PE atau polifung, busa angin, juga busa mesh. Siapkan juga bahan pelengkap seperti contoh di layar. Terima kasih telah menonton! Untuk memulai tahap ini, siapkan kain B outer, B inner, dan risleting panjang. Susun kain B inner dan risleting dengan bagian bagus menghadap atas. Dan bagian bagus kain B outer menghadap bawah. Selanjutnya, jahit sisinya. Berikutnya, balik kain dan ratakan pada bagian lipatan jahit. Kemudian, berikan jahitan tindas dengan posisi kain outer berada di atas. Jahit juga keliling sisi kain untuk mempermudah proses berikutnya. Selanjutnya, dengan cara yang sama, jahit kain C inner dan D outer pada sisi lain daun bisleting. Hasilnya seperti ini. Setelah itu, balik jahitan dan kita akan mempertemukan ujung kain D dengan ujung kain C. Kunci posisinya dengan jarum bentul, lalu jahit keliling seperti contoh di layar. Berikutnya, kita akan menjahit tindas dari arah kain D outer dengan jarak 2,5 cm dari ujung lipatan. Atau mengikuti jatuhnya sepatu jahit pada bagian dalam yang menempel gigi disleting. Jangan lupa untuk memasukkan kepala disletingnya. Dan, tahapan ini telah selesai. Bagian resleting atas telah siap. Berikutnya, kita akan satukan dengan pola E bagian kiri dan kanan. Ambil satu kain E outer, tempel pada ujung bagian resleting dengan posisi bagus saling berhadapan. Begitu juga dengan kain E inner. Kemudian, jahit ujung tersebut. Setelah itu, balik jahitan dan berikan jahitan tindas pada sambungannya. Juga pada seluruh bagian tepi kain E untuk memudahkan proses berikutnya. Lakukan hal yang sama untuk sisi lain bagian kain E. Dan, tahapan ini telah selesai. Selanjutnya, kita akan menjahit bagian dasar tas. Ambil kain F inner dan outer, pasang pada salah satu ujung kain E dengan cara yang sama seperti proses sebelumnya. Hanya, lakukan jahitan tindas pada bagian sambungan saja. Setelah satu sisi terpasang, berikutnya pertemukan ujung kain F outer pada ujung kain E yang belum tersambung. Beri jarum pentul untuk menahan posisinya. Kemudian, lipat semua kain dan ambil ujung kain F inner, lalu tangkupkan hingga semua ujungnya menyatu seperti contoh di layar. Kita akan menjahit bagian ujung ini. Hasilnya seperti ini. Setelah dijahit, balik kain dan berikan jahitan tindas pada ujung sambungan kain F. Berikan juga jahitan tepi hanya pada satu sisi kain F. Setelah itu, kita akan memasukkan busa nomor tiga di antara dua kain F outer dan inner. Kemudian, kita akan jahit sisi yang masih terbuka ini. Sekarang, tahapan ini telah selesai. Untuk memulai menjahit kantong 3D atau kantong timbul pada bagian depan ransel, terlebih dahulu kita akan menyiapkan risleting beserta 4 lembar kain kecil berukuran 3,5 x 6 cm. Jangan lupa siapkan juga kepala risleting. Pertama-tama, kita akan pasang terlebih dahulu kepala risletingnya. Kemudian, kita akan menjahit dua lembar kain kecil pada salah satu ujung risleting dengan posisi bagus berada di dalam atau saling berhadapan. Hasilnya seperti ini. Berikutnya, balik jahitan dan berikan jahitan tindas keliling kain seperti ini. Lakukan hal yang sama pada ujung risleting lainnya. Kemudian, lipat risleting ini dan berikan cekris atau penanda titik tengah pada kedua sisinya. Berikutnya, ambil kain E-outer dan inner. Berikan juga penanda titik tengah pada kedua kain tersebut. Selanjutnya, pertemukan semua titik tengah tersebut dengan posisi seperti contoh di layar. Lalu jahit. Setelah itu, balik jahitan dan berikan jahitan tindas. Berikutnya, ambil kain G dan kain H dan jahit dengan metode yang sama seperti proses sebelumnya. Setelah dijahit, pertemukan ujung kain G dan kain H, lalu kunci posisinya dengan jarum. Sekarang, kita akan menjahit tindas pada bagian kain outer seperti proses pada tahap 1, yaitu pada jarak 2,5 cm dari ujung kain atau mengikuti jatuhnya sepatu jahit pada tepi dalam risleting. Setelah dijahit, kita akan buang bagian risleting yang berlebih. Berikutnya, kita akan menjahit sudut-sudut kantong seperti contoh di layar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah semua sudut terjahit, kita akan menjahit tipis pada seluruh tepian kantong, hingga menjadi seperti ini. Proses berikutnya adalah optional. Jika teman-teman menggunakan kain cordura semacam ini, maka sebenarnya bagian tepi kain ini masih aman, karena sifat kain yang tidak mudah terurai. Namun jika ingin tampilan lebih rapi lagi, bisa ditambahkan pelipit atau piastip pada tepian kantong. Setelah kantong siap, kita akan memasangnya pada salah satu kain A-outer. Sebelumnya, kita akan menggambar terlebih dahulu posisi kantong yang akan kita pasang, yaitu pada kotak dengan ukuran seperti contoh di layar. Setelah itu, kita juga akan memberikan penanda titik tengah pada keempat sisi kantong. Kemudian, tampilkan kantong ini sesuai dengan titik-titik yang telah kita buat, dan amankan posisinya dengan jarum bentuk. Kita akan menjahit terlebih dahulu hanya satu garis pada bagian atas. Kemudian, kita akan menjahit satu garis pada bagian bawah. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya, kita akan menjahit keliling kantong, dimulai dari salah satu tepi kantong. Terima kasih telah menonton! Bagian kantong ini telah siap. Selanjutnya, jika teman-teman mempunyai emblem kulit seperti ini, silahkan dijahit terlebih dahulu. Jika tidak, silahkan skip tahapan ini. Tahap berikutnya, kita akan menyatukan kain A outer dan inner. Tempelkan keduanya dengan posisi buruk saling berhadapan. Kunci posisinya dengan jarum bentuk, lalu jahit keliling. Hasilnya seperti ini. Bagian depan ransel kita telah selesai. Ambil satu buah boom nomor 2, lalu berikan garis seperti contoh di layar. Berikutnya, tempelkan satu kain J dengan bagian bagus berada di luar, lalu jahit tipis sisinya. Perhatikan posisi jarak ujung kain dengan ujung foam. Hasilnya seperti ini. Setelah dijahit, lipat kain J hingga menutupi foam 2. Kunci posisinya dengan jarum. Lalu jahit dari bagian ujung atas dan berhenti pada jarak 1,5 cm dari bawah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Berikutnya, gunting sisi kain bagian bawah seperti contoh di layar. Lalu lipat ke dalam bagian sisi dan ujungnya. Kemudian jahit. Terima kasih telah menonton! Setelah itu, kita akan memasang ring tangga pada tali pundak ini. Ambil dua lembar webbing pendek, lalu jahit pada ring tangga seperti ini. Berikutnya, lipat bagian ujung lain dari webbing, kemudian jahit pada ujung tali pundak seperti ini. Bagian atas tali pundak kita telah selesai. Selanjutnya, kita akan menjahit bagian bawah tali pundak dengan menjahit kain kah dan webbing panjang seperti contoh di layar. Hasilnya seperti ini. Bagian tali pundak kita telah selesai. Kita akan menyiapkan kain A outer dan inner juga foam nomor 1. Kita akan menjahit foam ini di antara dua kain A. Kita akan menggunakan double tape untuk membantu menahan posisi foam agar lebih mudah dijahit. Pastikan posisi perkat ini tidak berada pada jalur jahitan, karena lem dari perkat ini dapat mengganggu kinerja jarum. Tahan posisi kain dan foam dengan jarum bentul. Lalu jahit garis-garis untuk menyatukan semuanya. Jahit juga keliling sisi kain A untuk mempermudah proses berikutnya. Terima kasih telah menonton! Setelah itu kita akan memasang tali pundak dengan posisi seperti contoh di layar. Kemudian jahit. Setelah dijahit, hasilnya adalah seperti ini. Berikutnya rapihkan sisinya dengan gunting. Bagian belakang ransel kita telah selesai. Untuk menyatukan semua bagian, kita akan membuat guntingan cek kris atau penanda titik tengah pada dua sisi bagian atas krisletting dan dua sisi bagian dasar tas. Kita juga akan membuat satu guntingan cek kris sepanjang 1 cm pada ujung sambungan kain A dan kain F. Gunting sebanyak 4 titik. Selanjutnya, pada bagian depan dan belakang ransel berikan juga guntingan cek kris penanda titik tengah pada bagian atas dan bawah. Setelah itu, kita akan menyatukan bagian depan terlebih dahulu dengan mempertemukan dua titik tengah pada bagian atas dan bawah. Jepit posisinya dengan klip. Jangan lupa juga untuk memberikan guntingan cek kris pada bagian resleting yang menempel pada bagian lengkung pola A. Setelah posisinya aman, jahit keliling. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Lakukan hal yang sama untuk menyatukan bagian belakang ransel. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Setelah semua pelipih terpasang, balik tas. Masukkan ujung webbing panjang pada ring tangga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan ransel sekolah kita telah selesai. Seperti inilah hasilnya. Demikian tutorial kita untuk hari ini. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini ke media sosial teman-teman. Jika ada pertanyaan mengenai pembuatan tas ini, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai bertemu kembali di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!